Teman-teman, ini sekarang kita udah sampe di tempat pembuatan arak. Nah, tempat pembuatan arak ini di daerah Talibang. Talibang, Sidemen. Nah, masih di Sidemen juga. Nah, ini kita lagi udah sampe tempatnya luar biasa juga. Pastinya tadi, apa namanya, ini kita akan disajikan dengan kelapa-kelapa yang fresh. Dan nanti kita akan liat proses pembuatan araknya. Dan kita akan coba rasakan seperti apa arak yang paling terkenal banget di Bali. Oke, nanti kita lihat ya, seperti apa. Nekes? 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 Nekes ratanya! Nekes ratanya! Nekes ratanya! Nekes ratanya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini teman-teman, ini kita lihat ya. Ini kelapa muda. Tuh. Langsung kita coba keruk nih ya. Ini caranya. Ini baru pertama kali loh makan ini. Wow, ini kelapa muda bener-bener lembut banget. Ini kita cobain. Wow, sangat-sangat fresh. Bener-bener muda banget. Terus yang paling unik adalah sendoknya. Ini hanya ada di balik kayak gini. Wow, wow. Hmm. Bener-bener eco-friendly. Semua eco-friendly ya. Pipetnya dari pepaya. Bener untuk lingkungan. Buang sampah yang plastik. Iya, betul. Nggak ada sampah plastik. Sesuai ini, tagline-nya Pak Wayang, anti-plastik. Tuh. Karena lingkungan itu biar menjadi generasi pengurus kita. Iya, betul. Bukan hanya kita nikmati untuk hari ini, tapi untuk esok. Betul, betul sekali. Betul, betul sekali.